Isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat makin memanas. Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko disebut-sebut ikut terlibat. Sekjen DPP Partai Demokrat, Teku Rifki Harsa mengungkapkan ada dukungan dana untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta ini. Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Saudara Muldoko, jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen, sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan dan Saudara Muldoko telah menjadi pemimpin baru. Sementara Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Malarangang, menyebut Muldoko mengklaim sudah mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan PKB. Untuk 2024, katanya didukung PKB dan didukung Nasdem. Tinggal Demokrat. Begitu katanya. Ujar Andi Malarangang di laman kompas.com Pala staf kepresidenan, Muldoko mengatakan dirinya tidak mengambil peran aktif dalam pertemuan dengan beberapa orang yang disebut-sebut sebagai kader Partai Demokrat. Muldoko juga membantah menawarkan uang dalam pertemuan itu. Saya mengundang pakai duit. Saya menghidupin atau bukan menghidupin, terlalu kasar. Saya mau ikut sedikit mesejahterakan anggotanya di KSB yang nggak bisa, menghidupin orang luar yang nggak nggak aja itu. Jangan berlebihan. Itu kan semuanya pakai duit itu. Kalau urusan 2024, pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Nggak pernah. Bantahan juga datang dari Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem, Zulfan Lindan menyebut, nama Muldoko tidak masuk daftar yang potensial menjadi capres dari Partai Nasdem. Kita ini masih jauh berpikir tentang siapa calon presiden. Itu satu. Kemudian terus terang aja saya katakan, Pak Muldoko belum masuk di dalam list Nasdem. Kita ini kan punya list. Siapa yang pantas untuk menjadi calon presiden kita? Menurut yang saya lihat dari list yang ada, Pak Muldoko belum termasuk. Mantan staf KSP, Bambang Betor Suryadi menilai, Muldoko pantas jika ingin menjadi presiden 2024 melalui Partai Demokrat. Bambang juga menyinggung kedekatan Muldoko dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Semua warga negara yang mampu dan pantas punya hak untuk mimpi jadi presiden. SBE lama kenal dan bergaul dengan Muldoko dan tentu paham tentang kelebihan dan kekurangannya, kata Bambang dalam pesan WhatsApp-nya kepada Kompas TV. Partai Demokrat harus menyelesaikan masalah ini sesuai dengan mekanisme dan proses yang diatur konstitusi partai dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV Kompas TV Terima kasih.